. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka kasus unggahan Mimes Tupacandi Borobudur yang diedit mirip Presiden Joko Widodo. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Endera Zulpan mengatakan Roy hari ini juga tengah diperiksa sebagai tersangka. Iya hari ini benar Roy Suryo diperiksa sebagai tersangka, kata Zulpan saat dihubungi, Jumat tanggal 22 Juli tahun 2022. Sebagai informasi, Roy Suryo dilaporkan oleh dua orang berbeda lantaran turut mengunggah Mimes Tupacandi Borobudur yang diedit mirip Jokowi itu di akun Twitternya. Laporan pertama dibuatkan oleh perwakilan umat Buddha bernama Kurniawan Santoso ke Polda Metro Jaya dan terdaftar dengan nomor LPB 3042 V 2022 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 20 Juni tahun 2022. Kemudian laporan kedua dibuat oleh Kevin Wu ke Bareskrim Polri, namun kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Laporan teregister dengan nomor LPB 0293 V 2022 SPKT Barea SKRIM tanggal 20 Juni tahun 2022. Dalam dua laporan itu, Roy dilaporkan terkait pasal 28 ayat 2, junto pasal 45 AUU nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik IT dan atau pasal 156 AKU HP. Sementara itu, Roy lewat kuasa hukumnya juga membuat laporan polisi terkait unggahan itu. Ia melaporkan tiga akun media sosial yang diduga sebagai pengunggah pertama MIM tersebut. Laporan yang ini teregister dengan nomor LPB 2970 V 2022 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 16 Juni tahun 2022. Roy melaporkan pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45A ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 tentang IT. Roy telah dua kali diperiksa sebagai saksi pelapor terkait laporan ini. Roy juga mengklaim telah menyerahkan identitas pengunggah pertama ke penyidik.